Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini saya lagi di kandangnya Pak Karni Di belakang saya ada sapi super Betina Calon indukan Jadi harus seperti apa Atau ada 3 hal penting yang harus dilakukan oleh peternak Bila beliau Atau jenengan memiliki sapi Super Atau bagaimana cara ketika kita memiliki betina Calon indukan Apa yang harus dilakukan Ada 3 hal penting Dan itu akan kita bahas hari ini Supaya apa Supaya petiknya berhasil tumbuh Segera berahi Dan ketika bunting tidak terjadi masalah Stay tune Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tonton Sampai habis Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tune Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Oke Assalamualaikum Laskar Ngarit Dimanapun anda berada Jadi hari ini saya Di rumahnya Pak Karni Ditemani ibu Jadi Laskar Ngarit Pak Karni Beberapa hari yang lalu Membeli sapi ini Laskar Ngarit Betina 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 Keriting Berintik Bulat Dengan harga 14 juta Kurang 200 ya 13800 Laskar Ngarit Saya tak menjauh aja Biar Sapinya gak takut Nah Yang perlu menjadi catatan Yang harus diketahui oleh Peternak dan Laskar Ngarit Semua adalah Ketika kita memiliki betina yang super Ini kan saib banget Ini bagus banget Tegap Lurus ya Lalu kakinya masih tidak ada yang menekuk Oke Ekornya sudah bagus banget Ya Hanya kurang panjang sedikit Tapi udah Oke Dia bertanduk Dan keriting Simetal lah Ya Peranakan simetal Tapi ini bagus banget Laskar Ngarit Nah Yang menjadi catatan Yang harus menjadi catatan adalah Ada dua hal Bisa ditambah satu Untuk menjaga sapi ini tetap sehat Bisa birahi Bisa beranak Dan tidak rusak Laskar Ngarit Apa saja itu Yang pertama adalah Bu Jangan lupa Rajin memberikan obat cacing Karena sapi ini Begitu dia kena cacing hati Mungkin rusak Ya Jadi Laskar Ngarit Nanti ibu saya bawain obat cacing Terus nanti dua minggu lagi Bisa beli obat cacing lagi Tujuannya apa Laskar Ngarit Memastikan bahwa Calon induan ini Ini betina Laskar Ngarit Calon induan ini Itu harus bebas cacing Baik itu cacing pencernaan Maupun cacing hati Apalagi cacing hati Laskar Ngarit Jadi pastikan Begitu jenengan beli Sapi Dari pasar Kalau misalkan dia Makanya dokoh Berarti tidak ada masalah Oke Tapi hari ini Saya diminta kontrol Sapinya Pak Karni Karena Sapi ini Nafsu makanya Naik turun Oke Atau tidak sergep Makanya dari itu Tadi saya kontrol Suhunya 39,1 Ya Terus secara umum Sapi ini tidak ada masalah Tidak ada gejala penyakit Mulut dan kuku Sapi ini sehat Hanya memang perlu adaptasi Makanya tadi Kita berikan Treatment Agar keluhan hidung ini Tidak sakit Karena itu berdarah Mas Karni Serta nafsu makan Yang kedua Yang pertama tadi Jangan lupa obat cacing Obat cacing Bisa jenengan berikan Selama 4 kali Dalam waktu 2 minggu Nah sekarang Jadi tanggal 1 Diberikan obat cacing Tanggal 14 Atau 15 Lalu bulan depan Tanggal 1 lagi Lalu tanggal 15 Diulangi lagi Setelah itu baru 3 bulan Atau 6 bulan sekali Atau kecuali Dalam kondisi bunting Sudah Itu yang pertama Obat cacing Tujuannya Biar tidak cacingan Dan biar tidak Kena cacing hati Yang kedua bu Nah Sapi super itu Ini kan sapi super Saya banget Sapi ini jenengan Sapi super kui Boten nangsal Kurang mangan Mek Sapi super kurang mangan Boten bilahi Oke Laskan ngarit Sapi super Itu peka banget Berhadap Kualitas pakan Sapinya Pak Karli ini Sangat bagus Dia tidak boleh Artinya Genetis dia itu Kuat banget Ya Ke arah si metal Jadi ras dia Mendekati murni lah Bahasanya Semakin bentuknya ini Semakin bagus Maka dia kita anggap Semakin mendekati ras murni Bahasanya begitu Nah Kondisi ini Tidak boleh Kekurangan makan Sapi ras yang bagus Sapi yang gambarnya bagus Kok dia kekurangan makan Ora isobirahi Atau dia sulit Belahi Laskan ngarit Kenapa Karena Akan mengalami yang namanya Hipofungsi Ovarium Ovariumnya Mengalami penurunan fungsi Ataupun kondisi-kondisi Yang lainnya Laskan ngarit Oke Itu Jadi peka banget Terhadap kualitas pakan Sapi super Sangat peka Pada kualitas pakan Laskan ngarit Kodoh Ini kena beluk Nah Selanjutnya Yang ketiga Bu Nah Mangke Menawi Wonton Rezeki Menawi Wonton Rezeki Sapi super Jangan sampai Dia Rusak Atau cedera Karena Gedokannya ini Terlalu licin Dan miring ke bawah Miring ke belakang Jadi pada saat Bunting Ini rentan Menyebabkan Beroyong Oke Jadi menawi Wonton Rezeki Jadi diunggah Ke utawi Diplest Termawan Bukan nopo-nopo Itu Jadi Itu Tiga hal penting Ketika kita memiliki Sapi betina yang super Bakalan Yang pertama Jangan lupa Baca jajing Yang kedua Jangan sampai Kekurangan pakan Dari sisi kualitas Dan kuantitas Yang ketiga Gedokan Atau Alas kandang Jangan terlalu Miring ke bawah Laskan ngarit Dan sebisa mungkin Tidak licin Karena itu akan Meningkatkan Resiko Broyong Pada saat Bunting nanti Itu Solusinya Baca jajing diberikan Empat kali Setiap dua minggu Pakan Dicarikan yang terpilih Ya Hijauannya yang terpilih Bisa ditambah Comboran Atau bisa ditambah Konsentrat Lalu Palunga Gedokan Jangan terlalu Miring ke belakang Dan pastikan Tidak Licin Laskan ngarit Oke Itu bu Kira-kira itu Yang bisa Saya sampaikan Untuk sapinya Jenengan Semoga Enam bulan Atau paling tidak Satu tahun lagi Gembol anak Karena yang ditunggu Dari peternak Oleh peternak Adalah Kebuntingan Dan anaknya Siap Matun Laskar ngarit Matun semuanya Semoga video sederhana ini Membawa Tambahan informasi Edukasi Buat kita semua Lemah telas Gua setelah Please like Subscribe Comment Dan share Videonya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskar ngarit Berhas Berhas Betap Semangat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton